Halo guys, kembali bersama gue, Jerry di channel Jemminy Di video kali ini guys, kita bakal bahas Salah satu profitan Ataupun, ya bisa dibilang kayak ngemas gitu lah guys ya Yang dulunya itu populer sekali teman-teman Sangat populer, tapi sekarang Hilang begitu saja teman-teman Jadi teman-teman selanjutnya lagi, langsung aja kita ke videonya sekarang Jadi guys, aku pengen ngebahas soal salah satu farmable Yang dulunya itu Populer sekali guys Di tahun 2014 sampai Ya kurang lebih kayaknya sampai 2016an lah guys Itu populer banget kayaknya guys ya Nah, tapi sejak kemunculan Fisteng Sejak kemunculan Fisteng Itu Fisteng itu pas gue masih sampai kelas 8 Berarti itu Tahun ketiga atau tahun kedua aku main Glutopia guys Ya berarti itu tahun 2016an Kalau gak salah guys, Fisteng Nah, jadi barang yang sudah tidak populer lagi Tapi dulunya populer banget itu adalah Black Rock Wall teman-teman ya Black Rock Wall Nah, jadi kalau kalian pemain Glutopia lama Kalian pasti tahu soal farmable ini Dan ini sangat populer dulu Sebelum munculnya Fisteng teman-teman Itu populer banget Nah, jadi kita bakal coba ngefarm Black Rock Wall kali ini guys Kita bakal ngefarm satu ward Nah, tapi sebenarnya aku gak akan langsung ngefarm gitu guys ya Aku bakal ngemas istilahnya Nah, jadi guys untuk sekarang harga barangnya itu sangat mahal Jadi aku bakal bahas harganya dulu di Discord Supaya lebih jelas guys Jadi sekarang kita bakal ke Discord dulu Nah guys, kita sudah ada di Discord Nah, seperti yang kalian bisa lihat Ini Black Rock Wall guys ya 25 per WL Untuk seednya itu sekitar 5-7 per WL guys Untuk Black Rock Wall Ini penjualnya kurang lebih segitulah guys harganya Aku udah cek berkali-kali kemarin guys Ini bahkan ada 15 per WL guys Nah, jadi ini tuh Sekarang mahal banget Karena udah gak ada yang ngefarm Black Rock Wall lagi Soalnya dia kalah populer dengan Fisteng Nah, jadi dia itu rarity-nya guys Kurang lebih sama kayak Fisteng Jadi James Dropnya itu juga kurang lebih sama Tetapi Fisteng itu 3 hit Sedangkan Black Rock Wall itu 4 hit guys Jadi beda hitnya itu 1 Jadi kan otomatis orang mikir gitu guys Am daripada gue gak fun Black Rock Wall Bending gue fun Fisteng aja Rarity sama James sama Tapi Fisteng lebih lembut 1 hit Nah, kurang lebih begitu lah guys logikanya Makanya Fisteng itu dulu mendominasi guys Dia itu menang guys Dibandingkan dengan Black Rock Wall Oke, jadi teman-teman Kita bakal ngefarm Black Rock Wall Seed Dan untuk 1 kali farm Aku yakin banget bisa dapat profit kurang lebih 1 DL lah guys 1 DL lebih Mungkin Untuk sesuai dengan harganya sekarang Nah, tapi guys Aku gak bakal kayak Langsung beli Black Rock Wall Seed-nya gitu guys Enggak Aku bakal ngemas Jadi aku bakal ngemas Dengan mencampurkan The Darkness sama Lava Rock Nah, kalau untuk The Darkness teman-teman Nah, by the way Ini Black Rock Wall kan harganya 5-7 per WL Itu Seed-nya Kalau untuk The Darkness Itu harga Seed-nya itu guys Itu 13-15 per WL Nih guys, nih 13-15 per WL Ini untuk The Darkness ya Nah Jadi, aku bakal beli The Darkness Seed Lalu bakal kita campurkan nanti Dengan Lava Rock Lava Rock itu SSP Murah Baru kita bikin Black Rock Wall Jadi budget kita itu lebih dikit Jauh lebih dikit Tapi nanti Seed-nya bisa kita jual semua Dengan harga yang lebih besar lagi guys Nah Aku bakal coba melakukan hal itu Nah, jadi sekarang Kita bakal beli The Darkness Seed dulu Kita bakal beli kurang lebih 2.500 lah guys ya Untuk 1 farm kan Sekitar 2.600 3 Berarti aku bakal bikin ya Kurang lebih 2.500 3 juga guys Jadi, aku bakal beli The Darkness Seed 2.500 Lalu nanti aku bakal beli Lava Rock 2.500 Kita campur Jadi Black Rock Wall Kita farm 1 kali Nanti kita bakal lihat Jualnya berapa guys Oke, jadi sekarang kita bakal Beli Seed-nya dulu guys Oke, kita beli aja guys ya The Darkness Penjualnya harusnya Gak begitu banyak Karena ini The Darkness itu Kebanyakan orang itu guys Itu dapatnya itu dari Nge Compact guys Nge-compact barang Ini kayak Patchwork Quill Lalu kayak bombbox juga Ini dari nge-compact Fishnet guys Bagi yang gak tau Teman-teman ya Oke Kita bakal lanjut dulu guys Sampai dapat 2.500 Seed By the way ini Ayo Ini barangnya Gitar ini guys Berisik banget Anjir Sumpah Ini kayaknya Aku pengen Quart Quart orang Gue ngetrol Kayak gini guys Oke guys Kebetulan Dapatnya 4.000 Oke Berarti dia ini Udah berapa 10.000 Fishnet Yang dia Compact Teman-teman Berarti ya Oke Kita bakal Beli dulu guys 2.600 Aku bakal balik lagi Pada saat udah punya Seednya guys Oke guys Berikutnya itu Lavarock ya Ini bisa kita cari Di word SSP Harganya sih Murah meriah lah guys 200 per WL Terkadang kalau Ada yang jual Seed sampah Itu pun bisa lebih murah Daripada 200 Teman-teman Belinya itu Di drop gitu guys Anjir Gitar ini berisik Bangke Oke Kita beli dulu guys Aku punya 2.500 Berarti kita juga beli 2.500 guys Oke Bentar guys ya Oke guys Jadi kita sudah punya Kurang lebih 2.510 Almdagnest Dan juga 2.600 Lavarock Teman-teman ya Total WL Kita kepake sejauh ini guys 205 WL Untuk 2.500 Terilah Kurang lebih teman-teman Nah Jadi kalau setelah kita farm nanti Itu kemungkinan besar Aku bakal pake DGS Harvester Karena sekarang kan Blackrock Wall Itu masih mahal guys Sekitar 5-7 per WL Itu seednya Berarti guys Kalau kita jual Eh sorry Kalau kita pake Harvester DGS Itu masih worth it Oke Kita campurin dulu teman-teman ya Campur dengan Lavarock guys Nah Oke Serang aku sih tanam Lavarock dulu lah Biar enak Ngeliatnya guys Ini kan warna merah gitu Oke Kita spice dulu teman-teman ya Ada ini 21 jam Kurang lebih guys Berarti Besok Jam 2 atau jam 3 Udah bisa panen Oke Oke Seri kita bakal campurin semua dulu Dan aku bakal balik lagi Pada saat semuanya Udah siap kita panen guys Oke guys Aku balik lagi Ini sudah hari Yang baru ya guys ya Ini hari ketua Jadi aku udah beli full pack juga 260 biji guys ya 13 per WL Jadi gue kepake WL 20 guys Nah Jadi totalnya Kita kepake 225 WL Udah tambah full pack juga By the way Sekarang kita tinggal Panen aja guys ya Kita tinggal panen aja Semuanya Pake Harvester Dan juga Harvester Sorrow Teman-teman ya Oke Kita panen dulu guys Semuanya Nah Kemungkinan besar Kita bakal dapat Kurang lebih 11 ribu Blok lah 11 ribuan mungkin Atau 12 ribu Kurang lebih segitu Karena kita pake Full pack guys Oke Jadi kita bakal panen dulu Aku bakal baik lagi Pas udah dapet Semua bloknya guys Oke guys Setelah panen Kita dapat 11 ribu Jams lebih Ditambah juga Dengan bloknya Kita dapat 10.668 blok Teman-teman ya Dari 2.510 3 Oke Jadi sekarang Kita tinggal nge-break aja Semua Black Rock Wallnya guys Jadi cuma 1, 2, 3 4 hit doang Teman-teman ya Berarti 11-12 sama dengan Laser Grid lah guys Nah Laser Grid kan juga 4 hit teman-teman Tapi jamsnya itu 1.5 kali lipat Lebih banyak Daripada Black Rock Wall Nah Tapi kalau untuk Seednya Black Rock Wall ini 3 kali atau 4 kali lebih mahal Daripada Laser Grid guys Oke Jadi sekarang kita bakal Nge-farm semua dulu Tapi kalau nge-break sendiri Terkadang itu Sepi teman-teman Jadi ya Yang biasanya Aku lakukan itu guys Aku suka ke world Nge-break Jadi world break itu Kalian bisa sewa Sewa tempat gitu ya Bentar kita masuk Ke worldnya aja lah guys Aku beli pintu dulu guys Aku gak pilih pintu aja Sabar Ah ini Oke Nah terkadang itu Sepi teman-teman Kalau nge-break sendiri Itu rasanya sedih gitu guys Jadi Kita tuh sebenarnya bisa Sewa room Lalu nge-break rame-rame Bareng orang guys Nah Wordnya itu Di world break Salah satunya itu Di H-break teman-teman Kalau aku gak salah Oh udah ganti nama ya Wordnya ya Jadi B-break Nah itulah guys pokoknya Nah Jadi world war ginian ini Biasanya tuh aku sewa tempat guys Nah sewa tempat itu Jadi nge-breaknya itu Barang orang Terkadang itu Lebih semangat teman-teman Nah aku gak di sponsor By the way Tapi memang guys Terkadang tuh Lebih semangat Kalau kita nge-break sama orang Aduh ini nge-break Sabar ya Oke guys Gue udah bayar Setu well Setu well itu sejam Teman-teman Nah ini kadang-kadang Nge-breaknya itu Bisa barang orang lah Itu kayak Apa sih Gak sepi gitu loh guys Ini worldnya ada 18 orang Kalau gak salah tadi Ini gak sih Coba kita tengok Nah ini orangnya Ini ada belasan orang lah guys Lumayan nih Kadang-kadang 20an Oke kita nge-break dulu Jangan gak pake gitar Ribut Oke Kita nge-break dulu guys ya Nyantai-nyantai aja guys Mana tau ada yang matuk Nge-breaknya lumayan Oke Sekarang kita bakal nge-break dulu semuanya 11.000 block Ini mungkin Ya kurang lebih 2 jam lagi Oke Aku bakal balik lagi Pada saat udah kita kelar guys ya Oke Jadi kita sudah break semuanya Untuk seednya guys Kita dapat kurang lebih 3230 Seas teman-teman Untuk black rocknya ya Nah Sekarang Sebenernya kalian bisa langsung Jual aja seednya Itu kurang lebih 9-10 per while Di discord teman-teman ya Kalian bisa jual guys Setelah aku juga bisa jual sekarang Nah cuma Aku tuh udah ada deal guys ya Aku udah deal sama Owner di buy black rock Dia tuh pengen beli block teman-teman Itu ownernya pengen beli block Dengan harga 40 per while Nah Jadi guys Aku bakal ngetanam semua seed ini Aku nanti bakal panen lagi Pake harvester Fuel pack Juga bisa teman-teman ya Nah sebenernya Ini bisa jadi lazy profit Untuk black rock wall ya Karena tadi Di awal guys Kalau kalian ingat Kita kepake WL 225 Kita udah dapat Kurang lebih 1600 block Nah 1600 block Kalau kita bagi dengan 40 guys Kita itu udah dapat 20 Tambah 15 Berarti 265 WL Ya 265 WL Ditambah dengan Gems Itu sudah ada Kemarin itu 11000 Dari panen Berarti 11 WL Anggap aja Ratenya 1000 per WL Walaupun Gems sekarang Udah 800 700 Tapi kita hitung aja 1000 per WL Oke Berarti kita sudah dapat Kurang lebih 276 WL Dari Darkly Seed Sama Lava Rock kemarin Kita tanam Lalu kita Panen Udah dapat 276 WL Berarti kita udah cuan Kurang lebih ya 21 WL Cuma dari Tanam aja Dan panen aja Jadi bisa dibilang Itu kayak Lazy Profit tanam Nah Tapi aku kan nge-break Aku break Jadi cuannya bisa Lebih banyak Nah jadi Sekarang ada 2 pilihan Sebenernya bisa langsung Jual Seednya aja Cuma Aku itu Berteman sama Ownernya dari Buy Black Rock Jadi aku tuh pengen Ini guys Aku pengen Jual block ke dia Jadi kali ini kita Pakai tanam semuanya aja Langsung Untuk Black Rock Wall Seednya Kita pakai tanam aja Sekarang Nah Jadi besok Aku baru panen aja Dan kita bakal Dapat gems lagi Kita bakal dapat Block lebih banyak lagi Kita bakal jual lagi Dan ini kemungkinan besar Ini cuanya Mungkin guys Hampir 2 kali lipat modal Hampir 2 kali lipat modal Mungkin 1,5 kali Dari modal Atau 1,7 kali modal Jadi ini lumayan banget Dari 1 kali farm Doang Oke Sekarang kita bakal tanam semuanya Dan aku bakal balik besok Dan kita bakal Harvest Pake full pack Dan juga Harvester Untuk besoknya Untuk ini Kalau gak salah 21 jam Oke benar Oke Aku bakal balik lagi Besok guys Oke guys Jadi semua sudah siap Sekarang ya Tinggal kita panen aja Nah Aku udah pulih full pack Juga guys Disini ada 300 Sebenernya 10-320 Cuma aku rasa 300 sudah cukup Berarti Kita bakal pake WL kurang lebih Totalnya 248 WL Untuk modal video Kali ini Jadi sekarang Kita bakal panen aja Pake full pack Dan harvester Dan juga DCS Langsung saja Teman-teman Oke Aku bakal balik lagi Pas udah kumpulin Semua blocknya Oke guys Setelah panen Kita dapet Totalnya Disini kurang lebih Ada 12.926 Blackrock Wall Nah Kita juga dapet 60.000 James totalnya Jadi setelah Aku itu Hitung guys Kalau kita jualin semua Kita bisa dapet 4DL Lebih guys Berarti kita jualnya itu Lumayan banyak guys Berarti ya Lumayan oke juga Ini guys Ini sih jual ke Owner by plus Jual ke owner by plus Bisa cuan segini Kalau di discord Bisa cuan lebih banyak lagi Nah Cuma kalau kalian mungkin Di discord Peminatnya kurang Kalian bisa jual aja Di word by plus Di word by blackrock Itu ada ownernya juga guys Jadi sekarang Aku udah tau defending Aku bakal DM ownernya Aku bakal setau dia guys Kalau aku udah ada Blackrock Wallnya Disini gitu guys Nanti tinggal Suruh dia datang aja Lalu kita tinggal langsung Tunggu dia beli semua Kita bakal cek nanti Berapa WL Totalnya berapa guys Oke Sekarang kita bakal tunggu dulu Gue bakal DM dia dulu guys Sekarang Oke guys Jadi ini ownernya ya guys Ini kababayan Dia udah beli semuanya Sekarang sisa seed nih Nah seed aku pengen jual Dengan harga 12 per WL sih guys Atau 10 ya Sebenernya bisa 10 Cuma 12 aja lah guys Nggak apa-apa Karena dia memang nyari aja Juga 12 Jadi tinggal taruh aja guys 12 Tidak masalah ya Oke Sambil yang dia beli guys Kita cek dulu Fending kita teman-teman Kita dapat 73 WL disini Lalu disini ada 125 Dan disini juga harusnya Ada 125 WL juga Teman-teman Berarti Totalnya kita dapat 125 Berarti 250 Sejauh ini 250 Ditambah 73 guys Berarti 250 3 23 WL ya 3 23 WL Oke Kita dapat 323 WL Tapi jangan lupa Kita juga dapat 160.200 Nah Sekarang nih Dekat Valentine nih guys Dekat Valentine Red Jams itu Naiknya tuh Gila banget guys ya Nah anggap aja Ini hari biasa lah Red Jams ya Kurang lebih Kau pas event itu Bisa 800 Sampai 1000 Red Jams Kita anggapnya 1000 Supaya nggak apa-hitung Teman-teman ya Berarti kita dapat 323 Ditambah 60 WL Berarti sejauh ini 383 WL 383 Gitu guys ya Ditambah dengan Seatnya juga disini Kita ambil dulu ya WLnya Ada 22 Sisa kita kasih dia aja Satu biji Oke Drop dulu guys Subscribe KababayangGT Oke Dia ada channel juga guys Sepertinya ya Yes Oke Jadi totalnya nih guys Kita dapat Kita masukin dulu Kesini 22 Eh Kok nggak Nggak nge-stuck kan Oke Kita dapat 345 WL Ditambah 60.000 Jams Berarti totalnya kita dapat 400 Itu cukup besar ya Kalau L grade kan Farmnya sebiji paling 100 WL lebih Kalau Blackrock Satu farm itu Butuh WL sekitar 250an Tapi guys Kalau satu kali farm Udah bisa dapat 157 WL Dua kali farm Udah balik modal Udah cuan banyak guys 2 kali farm doang loh Tuh Menurut aku oke banget gitu guys Kalau dibandingkan dengan laser grade Sudah pasti Blackrock ini Lebih profit itu teman-teman Nah coba memang Kalau untuk jual beli barang Dan seednya Memang laser grade itu Memang pastinya Lebih gampang jual Karena peminatnya Lebih banyak guys Kalau Blackrock sekarang Lebih jarang Karena dia Jamsnya itu Tidak sebanyak itu Tapi sekarang Harga seednya mahal Jadi cuannya itu Banyak teman-teman Oke Jadi guys Lumayan ya Untuk Blackrock ini Nah kalau kalian pengen jual beli Kalian bisa di discord Ataupun kalian sama Ownernya by Blackrock Juga bisa guys Dia ada channel Dia juga ada IG Kalian bisa kontak dia aja guys Tinggal kori aja By Blackrock Oke Jadi cuannya untuk video kali ini Sebenarnya cukup mudah Ini farmable yang terlupakan Tapi profitnya ini Luar biasa teman-teman ya Dari satu kali farm Bisa 157 WL Untuk profit guys Itu oke banget gitu Satu kali farm gitu Biar teman-teman ya Oke Jadi Itu aja untuk video kali ini guys Pasti kalau kalian suka Comment di bawah Bagaimana menurut kalian Pastikan juga Atau subscribe Bagi yang masih belum Karena gue bakal post Lebih banyak video menarik Kedepannya guys Gue Jerry Sampai jumpa di video selesai Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax